DINGDONG Kalo lagi komen di sosmed Apapun yang dikomen pengen bener Namanya netizen ya Jadi saya resah Saya juga termasuk netizen juga Tapi saya coba deh pengen ngangkat tentang netizen ini Biar gak selalu dijudge salah Dan juga yang dikomen juga gak selalu dijudge Bener atau salah Jadi saya ngambil 50-50 netizen bener Yang dikomen juga bener gitu Jadi ya gak menjudge netizen itu salah Jadi intinya pengen Pengen apa ya Meluruskan Meluruskan Gak juga melurusnya juga sih Orang hak berpendapat Jadi ya Bingung ngomongnya gue split Apa deh bener Konsep kopa sendiri sebenernya apa? Kan ramai banget net Emang kopa itu menunjukkan diri sebagai apa sih? Apakah memang pure penyajin dangdut Atau ada sengkuhan lain gitu Enggak sih kalo dangdut saya enggak Enggak Malah sebenernya awamah dangdut Tapi saya liat kayaknya industri dangdut ini Di masyarakat kayaknya gampang diterima Musiknya isi listening dan siapapun bisa Apa ya Masuk di genre musik itu gitu Dan kalo untuk dangdut pure yang kelasnya agak susah ya Makanya saya lebih memilih yang gak dangdut banget Gak pop banget tapi ada sentuhan dangdut disitu gitu Dan konsepnya emang Saya liat belum ada penyanyi yang Yang ke dangdut Atau ke jenis apapun yang di Indonesia ini yang Apa ya Karakternya ke seperti ini gitu loh Yang serba full color Dan full colornya pun tidak yang Yang ini merah ini biru ini Saya pengen full colornya yang Bener-bener terkonsep Ya saya berharap sih masyarakat bisa menerima ya Konsep saya ya Itu artinya menggabungkan musik dan kpop gitu Kpop ya Makanya saya namanya jadi Opa Ding Dong gitu Biar gampang diingat juga Kayaknya lebih Lebih gampang diingat orang dan Ngucapinnya unik Itu gimana sih awalnya namanya jadi Opa Ding Dong Awalnya bukan Opa Ding Dong Tapi pas saya ketemu tim Si manajemen yang saya Setuju ketemu percayai Saya dan lagu ini Awalnya Opa Dang Ding Tapi kok kata dia aneh ya Opa Dang Ding Opa Dang Ding Dong aja Tapi kepanjangan akhirnya Dapat ide Si manajer ini ngomong Opa Ding Dong aja Biar gampang diucapin orang Dan biar anak kecil pun bisa lebih ngerti Tapi Opa Ding Dong udah singkat padat Tapi orang unik gitu Karena Indonesia kan kalo yang unik-unik itu Gampang diingat Kalau soal lagu sendiri Awalnya gimana sih lagunya bisa Akhirnya tercetus ini Apakah dari Opa sendiri apa gimana Sebenernya saya lagi belajar bikin Lagu-lagu Belajar jadi songwriter Tapi saya ngeliat kan orang itu banyak Lagi-lagi heboh kan Ada artis ini halu Tapi dia naik daun Artis ini Ini itulah segala macem Akhirnya ada sebutan Ratu Halu Ini segala macem gitu loh Jadi saya bikin Ah coba deh yang netizen ini saya angkat deh Coba Karena saya liat belum ada lagu Yang menyentuh tentang si netizen ini Ada lagu haters ada Facebook ada SMS ada Tapi netizen belum ada Belum ada Jadi eh tiba-tiba saya bikin peseng aja Tapi udah jadi Pas ketemu tim Di Apa namanya Direvisi lagi Direvisi lagi Oh iya ada yang kurang Maka ya Menurut saya Nggak ada yang sempurna ya Tapi menurut saya udah sempurna lah Lagunya ini Nanti bakal rilis sama video clip Apa udah rilis duluan lagunya? Itu Di Youtube gitu Apa dimana gitu Di Youtube baru ada video lirik Video liriknya doang Video liriknya Video liriknya Itu saya Udah Luncurin sebelum launching Tapi untuk launching nanti Coba nanti saya Share dulu Apa Ngobrol dulu Ke tim manajemen dulu Itu Untuk Apa Video liriknya Lagunya sendiri Itu di Youtube sendiri gimana Nita Respon dari Alhamdulillah Makanya Alhamdulillah Udah lumayan Seminggu ini Udah di 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 launching di Youtube Udah Alhamdulillah respon masyarakat Lumayan Positif Gitu Alhamdulillah positif semuanya Alhamdulillah positif Makanya Ya itu Akhirnya mereka memberi saya support Ayo kapan video clipnya nih Oh iya Ya udah akhirnya Sebenernya video clipnya udah lama Tapi coba Saya sama manajemen Coba Di Apa Di Lirik ke Youtube deh Tapi ternyata positif Positif semua Kalau untuk tampilan Agak Agak Unique nih Agak berbeda ini Kenapa nggak Maksudnya itu Namanya kan Korea-Koreaan Koreaan full color Ini rambutnya warna biru Bajunya warna biru Tempat video clipnya warna ungu Ini gimana ini Enggak Nanti saya akan Di scene berikutnya Akan ada warna-warna lainnya Karena itu kan jadi ikon saya Gitu Karena kan saya liat belum ada nih Dambut kebaikan keluar Ya formal Terus penampilannya metal Jazz rapi gitu Saya kepengen rapi Kadang formal Kadang koreaan style Tapi dengan Full color Yang warna sesuai dengan baju Berarti ciri khasnya ya Ciri khas Akan seperti itu Kalau referensi koreaan stylenya sendiri Sebenarnya saya bukan pencerita korea Bukan Nggak ngerti artis korea Nggak ngerti logo korea Nggak ngerti Cuman saya lihat di masyarakat Kayaknya Ini virus banget Influence banget ke masyarakat Dan ABG Apa itu apa Orang pada nonton drama korea Oh iya Saya lihat ke situ Dan Hampir semua porong-porongan saya juga Teman-teman saya Kepada suka yang korea-korea Dan namanya itu kan Jung Ong Ing Ong Gak tau udah Ong Ong Makanya saya Jung Ong Deng Cong Cing Cong Udah saya jadi Udah Dang Ding Dang Ding kok aneh kaku Dang Ding Langdut Lagiin Tapi ketemu orang yang lebih kreatif Ngobrol Ding Dong ajalah Ya juga ya Ding Dong biar lebih ke korea Dan Opa kan Opa kan orang Lebih Opa itu kan bahasa korea Kaka atau kakala Jadi udah Opa Ding Dong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih